Adik kipar dari selebriti kondang tanah air Nagita Slavina, Nisa Ahmad, resmi cerai dari Andika Rosadi belum lama ini. Proses perceraian antara Nisa Ahmad dan Andika Rosadi seperti yang kita ketahui, telah bergulir sejak tanggal 10 Mei 2024 lalu. Hingga pada akhirnya proses pajak itu pun terselesaikan setelah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jaksa memutuskan perceraian keduanya pada Kamis 19 September 2024. Bumas Pengadilan Agama Jaksa Otas Limas secara langsung mengungkapkan putusan cerai tersebut. Ada pun empat putusan yang telah Majelis Hakim bacakan. Nisa Ahmad resmi cerai, salah satunya adalah Adik Rafi Ahmad, bisa memenangkan perihal hak asuh anak. Pertama, berulang eksepsi tergugat Andika Rosadi, mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Menjatuhkan talak satu, Andika Rosadi kepada penggugat Nisa, menetapkan tiga anak ada dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat atau pihak ibu. Dengan ketentuan bahwa penggugat Nisa tak boleh melarang tergugat Andika Rosadi untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya. Tutur Taslimah Dari perikannya dengan Andika Rosadi, wanita berusia 33 tahun itu memiliki tiga orang anak. Menghukum tergugat Andika dengan cara memberikan nafkah Ida kepada penggugat Nisa dan biaya kebutuhan anak mereka. Sebesar 20 juta rupiah, sementara nafkah anak sejumlah 30 juta rupiah. Tiap di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga usia dewasa serta bandiri. Lanjutnya Meski demikian, ada juga sejumlah putusan yang tidak majelis hakim kabulkan selama proses mediasi. Sebagian hasil yang mereka mediasikan memang tidak dapat diterima soal rumah dan kendaraan. Dua aset tersebut dalam mediasi sehingga prosesnya ternyata bukti yang diajukan keduanya masih ada keterkaitan pihak ketiga. Pungkas Taslimah Mungkin tak ingin menembulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat. Andika Rosari akhirnya membeberkan alasan seorang istri melayangkan gugatan cerai terhadapnya. Hal tersebut Andika lakukan sebelum Nisa Abad resmi cerai dengannya. Bapak tiga anak ini mengungkap salah satu alasannya, yakni lataranya Andika suka berbohong kepada Nisa. Andika Rosari juga terlihat tak membantah kalau wartawan menanyakan apakah ia kerap mengalami percek cokan dengan adik Rafi Ahmad itu. Tak hanya itu, Andika juga turut menampik isu adanya perbuatan keras dalam rumah tangganya dengan Nisa. Tak hanya itu, Andika juga turut menampik isu adanya perbuatan keras dalam rumah tangganya dengan Nisa. Serta ngabar orang ketiga yang menjadi alasan perceraian mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.